Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan inilah suasana kehidupan global untuk kehidupan dunia kita sekarang ini tidak harus dengan fisikal, tetapi dengan berbagai fasilitasi kemaju teknologi dan informasi menjadi bagian-bagian dari bagaimana mengakselerasi kehidupan yang insya Allah besok harus lebih baik dari apa yang telah kita capai hari ini. COVID-nya adalah bagian-bagian dari tantangan yang sekaligus challenge bagi kita semua menghadirkan upaya-upaya yang lebih baik ke depan saya kira hikmahnya akan banyak dan salah satunya ya apa yang kita lakukan hari ini tidak perlu ketemu fisikal dengan waktu yang sangat terbatas dengan luas jangkauan yang sangat besar dan kemudian kehidupan kita menjadi efektif dari pertemuan-pertemuan ini. Saya kira pertemuan kita hari ini, maafkan saya karena terlalu padat saya hari ini sehingga tentu saja saya lebih banyak ingin menyemangati tribun dan kita semua bahwa kehidupan sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah daerah hanya ada kalau informasi itu mampu terbuka secara efektif, luas, dan tentu saja membangun kehidupan-kehidupan yang harmonis di dalamnya. Oleh karena itu, peranan-peranan ini ada di kita semua liwisus dari media yang ada baik media sosial maupun media mainstream yang seperti tribun miliki dan kita telah merasakan sama-sama. Apresiasi saya adalah Tribun telah memberi kontribusi yang sangat besar. Saya orang-orang yang menikmati hubungan-hubungan baik dengan tribun timur yang selalu saja memberikan informasi-informasi bahkan membangun challenge, membangun tantangan-tantangan yang kuat dari berbagai aktivitas saya sebagai birokrat yang selama ini hadir. Saya 25 tahun jadi kepala daerah dan selalu saja 25 tahun Bapak dan selalu saja ada tribun timur selalu mengawal dan selalu mengkritisi saya dan Alhamdulillah kritiknya tribun timur menjadi pesan-pesan terhormat yang saya harus sikapi. Dan seperti itulah kehadiran media sebenarnya mampu membangun sebuah jangkauan-jangkauan yang kadang-kadang sebenarnya kita tidak sadari bahwa ada segmen-segmen dan kelompok-kelompok yang pesan-pesannya tidak nyampe secara langsung tetapi melalui media seperti tribun akan menjadi pendekatan-pendekatan yang bersentuhan baik secara emosional apalagi secara rasional bahkan pendekatan-pendekatan yang realistis bisa dilakukan kalau media ini mampu menjadi pendekat-pendekat dari kepentingan-kepentingan yang ada baik diantara masyarakat kepentingan terutama bagi pemerintah dengan kelompok-kelompok dan segmen-segmen yang tentu saja dinamikanya pasti terjadi di setiap saat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pertama terima kasih tribun timur yang selama ini sudah mengkritisi saya banyak diantaranya juga saya harus kecil hati dan urut dada karena tribun timur sangat kritis kadang-kadang dahlan berlebihan tuh kami berlebihan tetapi aku harus urut dada tapi setelah disuruh-surih memang saya yang harus membenuhi diri Oleh karena itu media menjadi mata, menjadi telinga, menjadi mulut dari rakyat dan masyarakat sebaliknya media juga menjadi mata, telinga, dan harapan-harapan pemerintah dan saya kira banyak hal yang telah disampaikan oleh media menjadi pesan-pesan yang harus ditangkap ada yang langsung, ada yang tidak langsung dan menceritakan satu fakta menceritakan satu cerita-cerita dalam kehidupan masyarakat sebenarnya sekaligus menjadi pesan Oleh karena itu bergaul dengan media adalah sesuatu yang tidak boleh dinafikan bagi seorang pemimpin-pemimpin atau penentu-penentu kebijakan dan efektif suatu kebijakan publik terutama hanya bisa baik kalau dialog di dalam dapat efektif suatu kebijakan polisi publik hanya bisa baik kalau telah diuji publik salah satu uji publiknya adalah mendengarkan pesan-pesan media yang ada Oleh karena itu media sangat penting bagi pemerintah dan media dibutuhkan oleh masyarakat banyak disinterpretasi banyak distrust yang ada karena seperti saya terlalu sibuk dengan kegiatan tidak macam media padahal banyak koreksi yang terjadi di situ banyak pesan yang telah disampaikan di sana Oleh karena itu sekali lagi saya kira tribun timur pada posisi itu menjadi sangat penting karena biar bagaimana tanggung jawab bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat ini begitu dinamis, begitu kompleks, dan begitu luas membutuhkan minimal pendekatan-pendekatan kesehatian kita terhadap kepentingan nasional sehingga berbagai kepentingan sempit bisa terkanalisasi teraborsi sekaligus teraborsi kalau saya pakai kata ini dari pendekatan-pendekatan yang ada itu baik oleh media untuk masyarakat membacanya maupun media untuk pemerintah menemukan koreksi dan pesan yang ada terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax